Oke bos-bos, kita lanjut dari review berikutnya Ini ada Cherry Adventura 1500cc Ini Futura ya mas bos, Futura 1500cc ya 1500cc di mas bos Tahunya 2003, harganya 33.500.000 rupiah Ini modelnya pakai mirip Adiputro ya Ini namanya Suzuki Adventura 1500 Bodinya masih breng, kalau belakang ini karoseri Jadi, oh iya Adiputro ya Adventuranya Adiputro, ini stripping masih asli loh Tahunnya 2003, memiliki platform dengan karoseri Adiputro Dari stripping ini asli, bodi masih kaleng Boleh dibilang mobil ini adalah mobil keluarga di jamanya Oke, memiliki harga yang murah, meriah Satu RT bisa masuk semua mas bos Oke, ini adalah Cherry Suzuki Adventura 1500 Di kadang-kadang ini adalah mobil yang paling bandel di kelasnya Namanya saja Cherry Dan ini Suzuki, Suzuki memiliki banyak spare part Ya, di setiap toko spare part pasti ada Suzuki Bahkan mungkin di pinggir sungai aja ada kali Secara ya mas bos, ini adalah Cherry Adventura 1500 Ban masih tebal Pajaknya ini bulan 5, kalengnya 2028 Platnya B, nomornya ganjil Memiliki ban yang bagus ya Masih bagus ini, 80% lebih kayaknya Dan ini platformnya masih standarannya Nah, ini masih kaleng nih Mantap toh, iya toh Mantap toh, iya toh Baik mas bosku, kita lanjut ke dalam interior Cherry ini memiliki beberapa fitur Tapi tidak ada di dalamnya, termasuk AC Yes, karena mobil ini adalah mobil komersil Jadi jarang sekali Mas bosku yang memiliki AC Dengan ban-ban yang sangat tebal Kita boleh jadi menjual mobil ini Dengan harga 33.500.000 rupiah Dengan gotik Gotik itu apa sih mas bos? Gotik itu nego sakit Sama-sama kita hitung untuk jumlah penumpang Tiga, kemudian dua, kemudian dua Jadi berapa? Dua tambah dua Hasilnya empat Ditambah tiga Hasilnya tujuh Apabila mas bosku mau bawa tetangga Silahkan ambil kursi yang kecil Ding, klik disini Atau tambah lagi disini Jadi tambah sembilan Wuh, mantap Wuh, ada basuri Peleknya belakang tromol Depan cakram Dengan platform yang menurut kami Sederhana Tetapi fungsional Fungsional mas bosku Ini Oke mas bos Langsung aja ya Ini futuranya tahun 2003 Harganya 33.500.000 rupiah Langsung Langsung datang kesini Di screenshot ini unitnya Insya Allah murah Insya Allah bagus mobilnya Murah 33.500.000 rupiah Oke mas bos Berikutnya ada Kia Picanto Tahunnya 2005 Ini Harganya Murah mas bos 49.500.000 rupiah Mobilnya mungil Dan Mobilnya bagus ini Mungil banget mobilnya Mungil Ini manual mas bos Yuk Yuk Yes Mungil banget ya Mobilnya Tiap dikanto Misinya juga paling kecil ya Misinya kecil Ini untuk belakang masih Ondelan ya mas bos Kalau yang Apa namanya Depan udah Power window Kita starter Cekreng 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 Kita lihat mesinnya ya Mesinnya Pasit ini ya mas bos 1000cc Kalau Pia Picanto Memang Terkenal irit ya Irit banget ya Platnya E Dengan Plat nomor E Nomornya gajil ya Pajaknya bulan 2 Plat Nomornya Palingnya 2028 Dengan platform city car Pia Picanto Mengusung mesin 1000cc Yes Oh Ini Ditanya kayaknya Dari sini Dari tengah Eh Dari sini Dari sini Dari sini Bukaannya Bukaannya Kayaknya pake ya Dari kunci Dari kunci Oh Ada Ada handelnya Disini Bersih ya Tempatnya Terus Emot Ada kompatmen Disini Ada kapur Baru Ada kapur Bawang Krak Semua Masih Lengkap Tuls Ya Lengkap Tuls Masih Lengkap Masih Komplik Terima kasih Lengkap Masih Bagus Masih Masih saya sudah buku-bukunya loh komplet tuh audio ini mobil kalau yang pakai besar-besar jadi imut-imut jadi imut-imut ini mobil apa ya ya memang city car ya city car tuh seperti ini kecil banget saya masuk ke dalamnya tuh kayak ini naik bom-bom car badan saya yang besar atau memang mobilnya kurang besar AC nya dingin AC nya dingin lampu nyala oh ini fog lamp fog lamp nya nyala tidak ke depan oh nyala ini untuk sepion masih manual ini nah oke juga sih gak ada masalah yang penting dari dalau ini oke mas bos tiapikanto tahun 2005 fog lamp nya juga lumayan enteng tentunya ini irit ya irit banget ya kalau ini pada naik motor ya gak naik motor yang harga 40 jutaan mending memilih ini mas bos maksudnya memilih mobil ya maksudnya jadi yang kepanasan gak ke hujanan oke oke ada kia pikanto tahun 2005 nih mas bos harganya 49 juta 500 ribu rupiah us ngunci berarti yang harus dimatikan mobilnya masih banyak orinya nih mas bos langsung ya mas bos datang kesini langsung terkepoin 2018 ya mas bos nih dalamnya wis kecebal eh dashboardnya sudah bentuk yang baru dan ini masih banyak orinya yuk langsung datang sini pilih unitnya kemudian kita udah ada brio 2012 ini CPU mas bos 1300cc ini sudah pakai ABS ini 1300cc dia kalau gak salah ya kalau gak salah tolong dikoreksi kalau salah ini brio pertama yang punya ini kipasnya itu dua kalau yang lain hanya satu dulu saya pernah punya warnanya biru ini ckd thailand mas bos ini dalamnya saya gak ngerti kenapa bisa seperti ini ya tapi yang jelas karena permintaannya sangat tinggi makanya dia diproduksi ckd indonesia ini ckd thailand i-vitek bentuknya sama tapi ini ccnya 1300 jadi ccnya lebih tinggi eh 1400cc dari yang ckd indonesia ini harganya murah mas bos 2012 91 juta yes 2012 harganya 91 juta rupiah platnya B pajaknya bulan 11 kalengnya 2027 sihtowo mas bos yes masih panjang ya langsung saja nanti pas bosku di screenshot mau yang mana brio nya mau yang 2018 atau yang mau 2012 masih bagus semua masih oke semua tinggal mas bosku mau pilih yang oke lanjut ke jess oke mas bos platform stiker berikutnya ada honda jess tahun 2011 ini matic mas bos ya ini matic wih matic harganya murah ya mas bos 124 juta aja mas bos buat jess tahun 2011 ini platformnya citycar juga ya tapi ini citycar nya yang ikutnya medium jadi harganya menengah ya cenderung menengah ke atas platnya F pajaknya bulan 12 sekalingnya 2024 ini rs sudah yang mnc ya nih mnc itu ini mas bos bedanya nah ini ada semacam gak tau ini bolong apa enggak sih oh enggak ternyata rapet eh harusnya sih bolong harusnya jadi untuk mengeluarkan ini ya mengeluarkan udara nah itu di sebelahnya masih ada F F1651GA tuh di sebelahnya kecil di dalamnya ini sudah dibungkus nih mas bos terus dalamnya masih oke masih habis rapi matic ya mas bos 2000 2012 2011 2011 platnya F bogor pasirnya bulan 12 ya masih on nih pasirnya mobilnya istimewa panahnya silver ini terus kemudian yang terakhir yang terakhir ada yang lagi ya unit citycar kita ada jess 2012 ini manual mas bos harganya 122 juta manual platformnya dia sama citycar juga citycar medium ini setiapnya udah diganti nih pakai yang bagus eh ala ala ampun gitu ya ini juga ini yang punya dulunya ini kilometer ini kalau nggak salah rendah banget ini kalau nggak salah 40 ribu apa ya ini kilometernya yes betul 40 ribuan nih kilometernya nah ini dia ini juga kalau nggak salah mukanya sudah mnc oh iya sudah mnc ya ada lampunya tuh samping kanan kiri platnya B pajaknya bulan 12 2019 2020 silahkan mas bos di kepoin lah ya biar langsung deal nih tuh udah mnc juga iya mobilnya bagus oke mas bos langsung datang kesini lihat unitnya pilih ada brio ada jess ada pikanto ada ada Suzuki Cherry ada Mercy A140 semuanya langsung bisa dipakai langsung bisa dijual kalau mas bosku berdagang ya bahasan lagi panggilan gitu ya oke mas bos demikian review dari kami mudah-mudahan sesuai selera sesuai pilihan dan ada yang tertarik ya saya berharap aja terimakasih sudah menonton kita sampai dengan selesai jangan lupa like komen dan subscribe buat channel youtube kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aduh terima kasih terima kasih